Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang arti mimpi potong rambut yang fokus kepada si pemotong rambutnya Nah dalam video kali ini itu masih dalam tema yang sama yaitu arti mimpi potong rambut namun fokus kepada hasil rambutnya Nah jika Anda yang pernah mengalami mimpi potong rambut dan belum tahu untuk maknanya maka simaklah video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, amin Nah sebelumnya jika Anda belum menonton video tafsir mimpi potong rambut yang difokuskan kepada pemotong rambutnya atau Anda itu mimpi dipotong rambutnya oleh teman atau keluarga Anda pacar Anda bahkan sampai Anda sendiri yang memotong rambut orang lain Nah maka Anda bisa cek link ya di deskripsi video ini mohon silakan Ya karena dalam video kali ini saya akan lebih fokus kepada hasil dari potong rambutnya Nah langsung saja untuk yang pertama itu adalah arti mimpi potong rambut pendek Ya untuk mimpi ini itu banyak sekali yang ditanyakan oleh klien-klien saya karena dari pembahasan saya dengan rekan pakar spiritual ya rekan saya sama apa namanya ahli dalam bidang mimpi tersebut Nah mimpi ini itu memiliki makna bahwa Anda itu akan membagikan hal yang baik kepada orang lain atau Anda itu akan menjadi orang yang berjasa kepada orang lain dan sehingga Anda itu akan memperoleh timbal balik ke depannya Lalu yang kedua itu adalah arti mimpi potong rambut sampai botak Nah untuk arti mimpi ini itu memiliki makna yang kurang bagus dimana Anda itu akan mengalami kerugian dalam bisnis Anda atau Anda itu akan mengalami kehilangan sesuatu dalam hidup Anda Ya bisa dibilang ini itu adalah pertanda akan datangnya musibah Ya jadi Anda bermimpi potong rambut sampai botak itu maka lebih berhati-hatilah dan berdoa lah memohon kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa agar bisa terhindar dari musibah tersebut Lalu yang ketiga itu adalah mimpi potong rambut dan diwarnai Nah untuk mimpi kali ini itu memiliki makna bahwa Anda itu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru Ya entah itu pemberian sebuah hadiah atau pengalaman baru atau apapun yang mana ini tidak Anda sangka dan sangat berharga untuk Anda dapatkan Lalu yang keempat itu adalah Mimpi potong rambut hanya sebagian saja Dan itu hanya sedikit Ya kebanyakan itu adalah mimpi potong rambut di bagian depan atau dibuat poni Nah untuk mimpi kali ini itu memiliki tafsiran bahwa Anda itu akan kehilangan sesuatu yang malah akan menjadikan Anda itu lebih baik yang akan menjadi ya batu loncatan lah untuk kehidupan yang lebih baik lagi sebelumnya Insya Allah seperti itu Nah untuk tema ini hanya 4 saja yang bisa saya jelaskan ya untuk terkait fokus mimpi potong rambut menurut hasilnya Dan apabila Anda itu belum menonton video sebelumnya monggo silahkan Anda bisa cek di deskripsi video ini Lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini karena akan masih ya masih ada kelanjutan lah dari tema arti mimpi potong rambut di bagian selanjutnya Jadi segeralah untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda itu mendapat video untuk kedepannya gitu ya Saya Beramdhani pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Allah Allah SWT Allah ya Allah ya Karim Allah ya Rahman ya Rahim apa? Allah ya Rahim Allah ya oh ya Allah yaContoh